Apakah sahabat tahu bagaimana angin bisa menghasilkan energi listrik? Jika belum, mari kita simak kelasan singkat berikut ini. Selamat datang di Rahman.net dengan saya Alif yang seperti biasa akan mengulas tentang dunia kelistrikan dan energi tentunya. Buat kalian yang tertarik dan ingin update tentang ilmu kelistrikan dan teknologinya. So, kalau kalian ada yang baru menemukan channel ini, tidak perlu lagu, silahkan subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya. Agar tidak ketinggalan update terbaru dan video kali ini, saya akan mengulas tentang pusat listrik tenaga bayu. Pusat listrik tenaga bayu atau angin adalah pusat listrik yang mengkonversi energi genetik angin menjadi energi listrik. Angin ini bersumber dari perbedaan tekanan udara yang disebabkan pemanasan dari radiasi sinar matahari terhadap daratan dan lautan. Energi matahari yang diserap daratan dan laut akan ditransfer ke atmosfer, sehingga untuk setiap lokasi yang berbeda di permukaan bumi, berbeda juga kondisi suhu atmosfernya. Sirkulasi atmosfer dibagi menjadi sirkulasi sekunder disebabkan oleh adanya pemanasan dan pendinginan atmosfer. Sebagai contoh, angin dari efek ini adalah angin topang, angin cyclone, dan angin yang diakibatkan dari sirkulasi menurut pergerakan bulan. Kemudian sirkulasi tertier yang disebabkan oleh angin lokal seperti angin darat, angin laut, angin gunung, dan angin lembah. Karakter angin yang dibutuhkan guna mengembangkan pembangkit PLTP yaitu Yang pertama yaitu intermittent, di mana harapannya selalu ada walaupun tidak kontinu. Di sini kita perlu melakukan perencanaan studi ketersediaan energi angin. Yang kedua, kecepatan angin. Kecepatan angin di suatu daerah bervariasi. Biasanya angin memiliki kecepatan lebih tinggi pada daerah yang bebas hambatan seperti daratan tinggi atau pantai. Yang ketiga, yaitu densitas angin. Merupakan energi angin yang tersedia pada aliran angin melalui penampang permukaan yang tegak lurus pada satu waktu. Densitas ini merupakan indeks yang digunakan untuk mengevaluasi kelayakan sumber energi angin. Tipe turbin angin. Secara umum, turbin angin dibagi menjadi dua tipe. Yaitu turbin angin sumbu horizontal dan turbin angin sumbu vertikal. Kedua tipe ini digunakan sesuai dengan karakter angin yang berada di wilayah masing-masing. Jika kita berada di daratan tinggi seperti di pegunungan atau di daerah pantai yang memiliki karakter angin kencang dan arah angin yang jelas serta menginginkan kapasitas daya yang relatif besar atau lebih besar dari 1 MW, maka turbin angin dengan sumbu horizontal paling sesuai untuk digunakan. Sebaliknya, jika kita berada di dataran rendah, semisal di perkotaan dengan kecepatan angin yang relatif rendah, arah angin bervariasi, serta hanya membutuhkan daya dengan kapasitas yang relatif rendah, maka turbin angin dengan sumbu vertikal paling sesuai untuk digunakan. Komponen utama pusat listrik tenaga bayu Komponen utama pada PLTB meliputi Yang pertama yaitu baling-baling PLT atau rotor berfungsi menangkap tenaga angin dan mengubahnya menjadi tenaga rotasi poros. Yang kedua, gearbox berfungsi untuk meningkatkan kecepatan poros. Yang ketiga, brake system digunakan untuk menjaga putaran pada poros agar bekerja pada kecepatan aman saat terdapat angin kencang. Kemudian yang keempat, generator berfungsi untuk menghasilkan energi listrik. Yang kelima, baterai digunakan untuk menyimpan energi listrik yang dihasilkan, sehingga ketika kecepatan angin menurun, energi listrik tetap dapat disupply dengan menggunakan baterai. Pada turbin angin yang menggunakan baterai memerlukan komponen tambahan seperti reactifier dan inverter. Kemudian yang keenam, yoke control berfungsi untuk menyesuaikan posisi turbin terhadap perubahan arah angin. Yoke control ini hanya terdapat pada turbin angin dengan kapasitas yang besar. Untuk kapasitas dengan daya yang rendah, menggunakan tail fan. Prinsip kerja pusat listrik tenaga bayu Prinsip kerja PLTB yaitu dengan mengkonversi energi kinetik angin menjadi energi listrik. Proses konversi energi kinetik angin ini didapat dari perputaran baling-baling atau blade oleh dorongan angin. Putaran yang lambat pada blade dikonversi menggunakan gearbox dengan rasio yang disesuaikan agar generator berputar dengan kecepatan nominalnya sehingga dapat menghasilkan energi listrik. Pada pelaksanaannya, kecepatan dan arah angin selalu berubah. Maka pada turbin angin sumbuh horizontal terdapat alimometer wind fan atau tail fan yang berfungsi sebagai pembaca kecepatan dan arah pergerakan angin sehingga turbin dapat menyesuaikan perubahan arah angin. Juga dengan melakukan penyesuaian derajat sudu agar angin dapat mendorong blade lebih maksimal. Daya listrik yang dibangkitkan dapat dihitung menggunakan pendekatan P atau daya listrik yang dihasilkan dalam buat bergantung pada densitas udara dikali luas permukaan area efektif turbin dan kecepatan angin dibagi dua. Pada PLTB terdapat suatu batasan yang disebut Batch Limit, di mana efisiensi turbin yang dihasilkan tidak dapat melebihi 59,26% sehingga turbin hanya dapat mengkonversi 59,26% dari energi yang dimiliki oleh angin. Di Indonesia, tidak banyak daerah yang memiliki angin dengan kecepatan ekonomis untuk dibangun PLTB skala besar di atas 300 kW. Membangkit tenaga angin dengan skala besar di Indonesia, diantaranya PLTB sitab di kota Sinendeng Rapang, Provinsi Sulawesi Selatan dengan kapasitas total 75 MW. PLTB tolo di kota Dino Ponto, Provinsi Sulawesi Selatan dengan total kapasitas 75 MW. PLTB merusaha penindahan di kota Klumpung, Provinsi Bali dengan total kapasitas 720 kW. Oke, mungkin ini yang dapat saya share ke sahabat sekalian. Dan jika ada pertanyaan ataupun koreksi, silahkan tinggalkan pesan pada kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu di artikel berikutnya.